Subhanallah, 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 Subhanallah. Uuh, cikir, bosan, kucengin. Eh, ading, jaman untuk mulut orang. Ya Allah, mengutrasi lagi. Di masjid gue sesuai sunnah. Nggak ading ngerasin suara. Lu punya masjid, ading, sekarang. Nih, ding, di dalam suahi Bukhari dan suahi Muslim direwayatkan bahwa mengeraskan suara. Berzikir mengeraskan suara setelah sholat itu sudah dilakukan sejak masa Rasulullah SAW. Waalaikumsalam, Sheikh Ibn Usaimin juga membenarkan hal tersebut. Kalau di masjid itu, zikir bareng-bareng hukumnya gimana, Sa? Ya, kalau lu mau zikirnya sendiri, kayak lu nih, lu kan udah apel. Nggak apa-apa. Tapi buat orang awam yang nggak apel hadis-hadis doa, nggak apel hadis-hadis zikir, kan lebih nyaman kalau ikuti ini, Mam, Ding. Toh banyak juga dalilnya zikir berkelompokan. Ada di sahih, Ding. Ketika malaikat mendapati hamba-hambanya Allah SWT lagi berzikir. Kemudian ditanya, apa yang dilakukan hambamu? Kemudian malaikat menjawab, mereka bertasbih mensucikanmu, bertakbir mengagungkanmu, dan bertahmid memujimu dan memuliakanmu. Abdullah bin Zuber mengatakan, Rasulullah SAW, apabila dia telah salam menyelesaikan sholat, dia mengucapkan zikir dengan suara yang tinggi. Disahihkan tuh sama ulama di masjid lo itu, Sheikh Al-Bani. Hadis Qudsi, dimana Allah SWT berfirman, ketika hambaku berzikir dalam sendirian, maka aku menyebutnya dalam diriku. Jika ia menyebutku dalam kelompok, maka aku akan menyebutnya dalam kelompok yang lebih banyak. Mau nggak lo disebut sama Allah di hadapan para malaikat? Wah, jadi nggak enak gue. Maafin gue, Des, ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saling bencindai. Karena Allah. Mau belajar agama Islam? Di Pondok Sanat aja.